Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Ngaji Jalalain Dan di episode kali ini kita akan melanjutkan Dari ayat-ayat sebelumnya Masih tentang orang-orang munafik Dan kita telah sampai pada ayat 11 Surah Al-Baqarah Wa'idhaqilah dan saat dikatakan lahum kepada mereka Mereka orang-orang munafik Yang telah kita bahas di episode-episode sebelumnya itu Ayliha'ulahi tegesi kepada mereka Apa yang dikatakan La tufsidhu fil-ardi Apa kalimat La tufsidhu fil-ok La tufsidhu jangan membuat kerusakan Sopo siro-kabe fil-ardi yang dalam bumi Jangan membuat kerusakan Yang dimaksud dengan rusak Adalah berubahnya sesuatu dari sifat alaminya Berubahnya sesuatu dari fitrahnya Menjadi sesuatu yang lebih buruk dari sebelumnya Itu rusak Contohnya Mobil Mobil itu rodanya empat Kok ada mobil rodanya tinggal Tiga Itu namanya Rusak Kok bajaj Rusak Mobil rodanya empat Tinggal tiga Itu namanya Rusak Kasur Kasur itu ya Buat tidur Yang bagian atas Ya berada di atas Itu kasur Sifat alaminya Kok kasur dibalik Rusak Coba aja Kasur Dibalik Rusak Latuf sidu fil-ardi Jangan membuat kerusakan di bumi Kenapa kok di bumi Kok gak di negara Atau di kota Atau lebih Lebih spesifik lagi Di desa Di kampung Atau di rumah tangga lah Kenapa kok di bumi Kok luas banget Kok gak Latuf sidu fil Korea Atau latuf sidu fil Madinah Atau latuf sidu fil biladik Kenapa kok latuf sidu fil-ardi Karena memang kerusakan itu cepet banget Nyebarannya Cepet banget Apalagi di era sekarang ini Ada video apa Cepet banget nyebaran Bagi link dong Bagi link dong Cepet Kalau ada orang sakit satu Sakit flu misalnya Atau sakit apa yang menular Kumpul sama 10 orang sehat Kira-kira yang sakit Akan ketularan sehat Atau yang sehat Akan ketularan sakit Ya dua-duanya bisa Tapi untuk cepet-cepetan Tentu saja Lebih cepet Yang sehat Ketularan yang sakit Untuk cepet-cepetan Karena itu gak butuh Apa yuk Ya gak butuh Proses yang panjang gitu Untuk nulari sesuatu Tinggal batuk Terus disodorin ke muka orang Nular Tapi untuk menularkan kesehatan Itu lebih susah Harus ada perawatan Harus ngasih obat Makanannya harus Diperhatikan Dan segala macam Lebih rumit Karena itu Kerusakan Disebutnya di Al-Quran Selalu filar Apalagi virus yang sedang terjadi saat ini Wah Bener-bener filar Bener-bener filar Latuf situ filar Termasuk orang-orang yang Latuf situ filar Itu ya Orang yang Ngeyelan Orang yang Gak memiliki rasa kasihan Banyak orang meninggal Terus dikata itu Adalah Interaksi obat Dan segala macam Gak mau pakai masker Gak mau pakai masker Pikiran orang-orang yang males Karena males Terus pokoknya konspirasi Beberapa orang Mengatakan bahwa Agama itu juga Produk konspirasi Ya karena males Mikir Tuhan itu berat Repot Mikir tentang Tuhan Belajar Tauhid itu berat Jadi Orang-orang yang males Berpikir Akan berkata Agama itu hanya Produk Konspirasi Jadi Kerusakan itu Cepat sekali menyebar Sehingga disebutnya Filarati Latuf situ filarati Bil kufri Kelawan kekafiran Atau bil kufri Sebab kekafiran Kalau bil kufri Kelawan kekafiran Dengan kekafiran Berarti kekafiran itu Sendiri adalah Suatu kerusakan Karena kekafiran itu Adalah berubahnya Sesuatu Dari Fitrahnya menjadi yang lebih buruk Karena memang Fitrahnya manusia Itu ya Bertauhid Kullu mauludin Yuladu'alal fitrah Fitrahnya manusia Itu bertauhid Nah kok 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 dia melenceng dari itu Kemudian menjadi kafir Maka itu disebut dengan Suatu kerusakan Itu kalau dengan Kalau bil kufri Sebab kekafiran Karena seseorang Melakukan kekafiran Akhirnya Bumi rusak Terjadi Azab Terjadi bencana Cuma saya lebih Serk dengan Bil kufri Kelawan kekafiran Karena Untuk zaman sekarang Umatnya Nabi Muhammad Itu sebenarnya Tidak ada Azab Yang berupa Bencana alam Kalaupun ada banjir Ada gempa bumi Itu bukan karena Kekafiran Bukan karena Kekafiran yang terjadi Tidak Ya karena Sunatullah aja Sunatullah Beda dengan 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 yang terjadi Di Nabi-Nabi Zaman dulu Nabi Noh Ada banjir Di zaman Nabi Lot Ada Hujan batu Itu memang Untuk Nabi-Nabi dulu Tapi enggak Umatnya Nabi Muhammad Itu diberikan Keistimewaan Berupa Ditundanya Azab Dan diberi Dan diberi Kesempatan Untuk bertawbat Selama hidupnya Sepanjang hidupnya Malam Selama Nyawa Belum sampai Ketenggorokan Itu dosa Sebesar apapun Kok Tawbat Diampuni Sama Allah Jadi kalau ada orang Maksiat Semaksiat Maksiatnya Enggak akan terjadi Azab Berupa bencana alam Kok terjadi Bencana alam Itu memang Sunatullah Bukan karena Orang-orang kafir ini Ada LGBT Ada gay Ada lesbi Enggak akan ada Hujan batu Enggak Itu untuk Umat-umat terdahulu Untuk umatnya Nabi Muhammad Enggak ada Nah terus Enak dong Ya enggak enak dong Karena nanti Di akhir Disiksa Kalau enggak Toba Kalau tobat Ya diampun Kalau enggak tobat Ya disiksa Di akhir Oh disiksa Di akhir Itu lebih pedih Daripada Sekedar hujan batu Di dunia Jadi menurut saya Bil-Kufri ini Lebih seraknya Itu Kelawan kekafiran Dengan kekafiran Bukan sebab kekafiran Wata'wiki Dan menghalang-halangi Anil imani Dari keimanan Wa'idhaki lalahum Latufsidu fil arti Qalu Innama Nahnu muslih Kemudian gini Ketika dikatakan Pada mereka Dikatakan Pada mereka Latufsidu fil arti Dikatakan itu Qila Qila itu Fi'il ma'di Majuhul Dia punya ma'f'ul Tapi enggak disebutkan fa'ilnya Sehingga ma'f'ulnya Itu menempati Kedudukan fa'il Yang kemudian disebut Sebagai na'ibul fa'il Ya jadinya Ya jadinya ro'f'a Kalau dalam hal ini Fi ma'hali ro'fin Karena Na'ibul fa'ilnya adalah Kalimat Latufsidu fil arti Oke Enggak disebutkan fa'ilnya Tapi sebenarnya ada fa'ilnya Ada yang berkata Wa'idhaqila Dan ketika dikatakan Itu ada yang berkata Cuma enggak disebutkan Siapa yang mengatakan Ada yang berkata Bahwa yang berkata Ada yang berkata Bahwa yang berkata Ada yang berpendapat Bahwa yang berkata Adalah Allah Yang berfirman adalah Allah Ada yang berpendapat Yang bersabda Adalah Rasulullah Ada yang berpendapat Yang berkata Adalah Orang-orang Beriman di masa itu Tapi bisa juga Yang berkata Adalah diri mereka sendiri Diri mereka sendiri Yang mengatakan Jangan kalian membuat Kerusakan Di bumi Dengan kekafiran Atau dengan menghalangi Seseorang Untuk masuk Pada keimanan Bisa saja Lalu dijawab sendiri Kalu Innama Nahnu Muslehun Atau siapapun Yang berkata itu Mereka menjawab Kalu Innama Nahnu Muslehun Kalu Menjawab Sopo Mereka Orang-orang Munafik itu Innama Nahnu Sesungguhnya Kami Muslehuna Iku Orang-orang Yang Melakukan Perbaikan Walaysa Dan tidak ada Ma Apa Sesuatu Nahnu Kang Utawi Kami Fihi Eng Dal Ma Bifasa Din Iku Melakukan Kerusakan Saat Saat Mereka Dikasih Tahu Kalian Jangan Membuat Kerusakan Di bumi Mereka Menjawab Enggak Kami Justru Melakukan Perbaikan Ketika Mereka Sering Kumpul Sama Orang-orang Kafir Mereka Dikasih Tahu Kamu Jangan Kumpul Sama Orang-orang Kafir Mereka Menjawab Oh Ini Untuk Kebaikan Untuk Toleransi Beragama Biar Umat Islam Sama Umat Kafir Itu Bersatu Oke Itu Baik Toleransi Beragama Itu Baik Persatuan Antara Orang Islam Dengan Orang Kafir Itu Baik Dalam Hal Sosial Bukan Dalam Hal Keagamaan Dan Itu Tentu Baik Jika Tidak Ada Cacian Karena Nanti Di ayat Berikutnya Dikatakan Waidhaki Lalahum Aminu Kama Aman Nasuk Alu Anu Minu Kama Aman Nasuk Fahad Kalau memang Tujuannya Untuk Toleransi Agar Umat Umat Ini Bersatu Kenapa Anda Mengatakan Bahwa Umat Islam Itu Orang Orang Yang Bodoh Orang Orang Yang Tolong Gak Mungkin Di alasan Toleransi Itu Sebenarnya Hanya Bungkus Kalau Memang Beneran Seperti Itu Tentu Baik Setelah Mereka Mengatakan Enggak Kami Enggak Melakukan Pengrusakan Kami Justru Melakukan Perbaikan Ini Demi Kebaikan Allah Menjawab Kalau Berfirman Allah S.W.A.T. Maha Luhur S.W.A.T. Radhan Karena Menolak Alayhi Mengatasi Mereka Atau Mengatasi Perkataan Mereka Bahwa Mereka Enggak Melakukan Pengrusakan Mereka Justru Melakukan Perbaikan Terus Kata Allah Ala Innahum Humul Mufsiduna Walakilla Yash'un Ala Iling Iling Asira Ala Tawila Fad Ala Litanbihi Iku Untuk Tanbih Peringatan Ala Itu Untuk Penegasan Jadi Allah Menjawab Disini Dengan Penegasan Ala Innahum Humul Mufsiduna Oh Ada Ada Empat Ada Empat Penegasan Ada Empat Tawkit Disini Ala Satu Innah Innah Itu juga Huruf Tawkit Innah Terus Ada Hum Itu Tawkit Juga Terus Ada Lagi Hum Lagi Humnya Ada Dua Jadi Tawkit Nya Dobil Dobil Jadi Bener Bener Sangat Amat Sepertinya Yang Gitu Penegas Bener Bener Tegas Al Innahum Innahum Sesungguhnya Mereka Hum Yom Mereka Al Musjiduna Itu orang-orang Yang membuat Pengrusakan Walakin La Yashuruna Tetapi Tidak Merasa Sopo Mereka Bidalika Kelawan Mengkono-mengkono Perbuatan Mereka Itu Mereka Mengatakan Oh ini Untuk Kebaikan Enggak Mereka Justru Melakukan Pengrusakan Itu Waidhakila Dan saat Dikatakan Lahum Kepada Mereka Apa Yang Dikatakan Aminu Gama Amanan Nasu Apa Kalimat Aminu Gama Amanan Nasu Aminu Beriman Laha Sopo Surakabe Kama Aman Sebagaimana Beriman An Nasu Sopo Manusia Yaitu Ashabun Nabi Tegesih Tegesih Piro Sahabati Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Saat Mereka Disuruh Beriman Mereka Menjawab Kalu Berkata Sopo Mereka Orang-orang Munafik Itu Apakah Kami Beriman Kama Aman Sebagaimana Beriman Asufah Sopo Orang-orang Bodoh Al-Juhal Tegesih Orang-orang Tolol Aila Naf Al-Tegesih Gak Mungkin Kami Melakukan Kafik Lihim Seperti Perbuatan Mereka Kalau Memang Tadi Mereka Mengatakan Oh ini Untuk Kebaikan Untuk Toleransi Untuk Toleransi Agar Umat Islam Sama Umat-umat Yang Lain Bersatu Padu Rukun Bohong Bohong Ketika Mengatakan Itu Karena Ketika Disitu Beriman Gak Mungkin Saya Beriman Seperti Orang-orang Tolol Seperti Orang-orang Islam Apakah Itu Yang dimaksud Dengan Melakukan Perbaikan Toleransi Itu Baik Untuk Bersosial Berdampingan Dengan Antar Umat Beragama Itu Tentu Baik Tapi Kalau Sudah Merambah Pada Hal Keagamaan Sudah Ngata-ngatain Orang Islam Tolong Mengubrak Abrik Tatanan Yang Sudah Mapan Di Masyarakat Muslim Jangan Jangan Berkata Kalau Toleransi Terus Dijawab Allah Lagi Kola Berfirman Ta'ala Menolak Alayhi Mengatasi Perkataan Mereka Itu Perkataan Mereka Bahwa Gak Mungkin Saya Beriman Seperti Orang-orang Tolol Itu Alah Iling-iling Ingatlah Innahum Sesungguhnya Mereka Kok Innahum Kok Nggak Innakum Kok Mereka Kan Mereka Mengatakan Orang Islam Tolol Kenapa Kok Allah Berfirmannya Enggak Kamu Yang Tolol Kok Ingatlah Bahwa Mereka Yang Tolol Mereka Kenapa Mereka Kok Enggak Kalian Saja Biar Lebih Menoh Ini Karena Sudah Kayak Sudah Allah Enggak Mau Ngomong Lagi Sama Mereka Kalau Orang Marah Masih Ngomong Itu Masih Enak Kamu Jangan Gitu Aku Enggak Suka Masih Enak Tapi Kalau Sudah Diem Ngomong Sama Orang Aku Enggak Suka Sama Dia Itu Enggak Enak Lebih Pedih Rasanya Jadi Mending Ngomong Langsung Aku Enggak Suka Kamu Gitu Daripada Dia Ngomongnya Sama Orang Lain Jelek Nah Ini Allah Gitu Udah Nggak Mau Ngomong Sama Orang Orang Ini Makanya Pakainya Innahum Mereka Innahum Sesungguhnya Mereka Mereka Asufa Wiku Orang Orang Yang Tolol Walakin La Ya'lamuna Tetapinya Tidak Mengetahui Sopo Mereka Zalika Yang Mengkono Mengkono Ketololan Dan Disini Juga Taukitnya Ada Empat Juga Sama Seperti Yang Tadi Ala Terus Inna Terus Hum Terus Hum Lagi Ada Empat Double Double Dan Hampir Mirip Yang Tadi Ala Innahum Hum 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 Muf Situ Walakin La Ya'lamuna Terus Yang Ini Ala Innahum Hum Sufaha Walakin La Ya'lamuna Kalau Muf Situ Itu Pakainya Ya'lamuna Karena Pengerusakan Itu Tampak Kelihatan Tapi Kalau Sufaha Ketololan Itu Hubungannya Dengan Pengetahuan Dan Parah Banget Kalau Ada Orang Tolol Tapi Tidak Tau Bahwa Dirinya Tolol Akhirnya Merasa Pinter Itu Parah Banget Mending Orang Tolol Tapi Nyadari Kalau Dirinya Tolol Sehingga Mau Belajar Daripada Tolol Tapi Nggak Nyadari Kalau Dirinya Tolol Merasa Udah Pinter Sampai Sampai selamat menikmati